Intro Sebanyak 7 orang anggota BPD pengganti antar waktu atau PAW dari Desa Tapis, Seniung Jaya, Suliliran Baru, Sungai Terik, Kerayan Jaya, Rangan, dan Desa Harapan Baru dilantik oleh Bupati Pasir Dr. Fahmi Fadli pada hari Kamis 22 Juli 2021 Bupati Pasir dalam sambutannya berharap seluruh anggota BPD khususnya bagi mereka yang baru dilantik untuk melakukan penyesuaian dalam meningkatkan kinerja serta mampu bersinergi dengan pemerintah Lebih baik telusuri mana warga yang terkena COVID itulah yang dipantau, diawasi, dilakukan swab sampai kemana mereka mobilisasi itu yang harus diikuti, dilacak itulah yang wajib dilakukan swab bukan kumpul-kumpul, di tempat makan, di warung, dilakukan swab itu pekerjaan yang salah ibarat kata itu mencari-cari pekerjaan seperti itu bahwa mungkin nah itulah saya lagi ingatkan khususnya kepada desa tapis dan juga desa-desa yang lain jinas kesehatan segera berikan data jumlah pasien yang terpapar COVID karena pasien yang terpapar COVID pada saat pemirsaan alpigen pasti memiliki data namanya jelas, alamatnya jelas, artinya berapa, udah jelas semua sehingga itulah yang harus kita pantau bersama-sama bukan hanya tugas camat, bukan hanya tugas kepala desa, bukan hanya tugas saklas COVID dan BPD, tapi merupakan tugas kita semua bersama untuk berikut berperan serta, mengawasi, memantau bahwa si A ini kena COVID kita batasi gerak dia untuk tidak terjadi penularan yang lebih meluas lagi dan kita putus mata rantai COVID ini penyesuaian dimaksudkan merespon penanganan pandemi agar turut serta memonitoring warga sekitar yang terdampak COVID-19 dan tentunya berperan aktif menghimbau warga dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat sebagai upaya memutus rantai COVID-19 mereka BPD yang baru dilantik ini bisa bersinergi komunikasi yang baik terhadap kepala desa untuk membangun desanya serta ikut berpartisipasi dalam menyerap apa yang menjadi akherasi masyarakat yang lebih biasa mereka masing-masing kemudian yang lebih hal yang lebih terpenting lagi adalah hal masalah COVID-19 ini yang tiang hari, tiang bertambah kasusnya kita harapannya masing-masing kepala desa beserta BPD yang tadi sudah bisa bersinergi untuk ikut membantu memutus mata rantai COVID-19 dengan memonitoring dan melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang ada di besarnya Noel Sinaga, Rumi Aisyah, NMC Borneo selamat menikmati